Apa? Ya, berapa? Gak asal, Pak? Gatau! Ya, ya, Pak! Ya, gatau, Pak! Pak, 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 pak! Ayo! Ayo, atas, atas! Ya, Tuhan! Eh, kamu punya dosa bapak dan ibu saya! Sudah, Rani, sudah! Kamu jangan memperburuk keadaan, ya! Kamu yang sabar, ya! Jaya! Radmi! Keluar kalian! Ini dia ke sini, Pak! Kalau dagangnya jujur! Jangan main curang! Positik, kenapa? Kenapa positik, ya? Marah-marah, ya, Pak! Positik! Kenapa sih datang-datang marah-marah? Siapa yang curang? Kalau ngomong jangan sembarangan, ya? Siapa yang ngomong sembarangan? Saya ngomong kenyataan! Kalian berdua sengaja curangin timbangan, kan? Hei! Kalian hati-hati, ya, kalau belanja di sini. Si Jaya sama si Radmi tuh main curang! Nih, saya korbannya! Lu keterlaluan ya! Gua hajar! Pak Jaya, Pak Jaya! Ada apa ini, Pak? Ada apa positif? Jangan mentang-mentang saya, perempuan! Kamu pikir saya takut sama kamu! Lu bisa diam, nggak? Eh, Pak Jaya, Pak Jaya! Tolong, Pak! Jangan main tangan, Pak! Semua masalah bisa diselesaikan baik-baik, Pak! Lu nggak usah ikut campur! Dia udah bikin malu gue! Dia fitnah gue sama bini gue! Siapa yang fitnah? Kalian berdua dagang dengan cara nggak jujur, Pak Usman! Mereka berdua curang dalam timbangan! Pok, 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 pok! Tuduhan positif itu sangat berat! Positif punya bukti kalau mereka itu curang! Saya beli beras 20 kilo di warungnya si Jaya! Tapi setelah sampai di rumah, tempat beras saya nggak penuh! Tapi kalau saya beli di tempat lain, tempatnya selalu penuh! Apa itu tandanya? Kalian nggak main curang! Karena dia ingin untung besar, Pak! Pak! Kamu jangan asal ngomong, ya! Mana buktinya? Hah? Atau jangan-jangan kamu iri ya sama kita? Kalian mau bukti, ya! Baik, saya buktikan! Eh, tunggu dulu! Awas! Tunggu! 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 Mau apa? Hah? Jangan! Keluar! Keluar! Awas! Keluar dari luar kita! Keluar! 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 Sudah-sudah, bang! Biarin, bang! Biarin, bang! Biarin! Sekarang, lu kan bilang! Kalau di warung gue tuh ada bukti! Mana bukti lu? Hah? Cari buktinya! Mana buktinya? mana buktinya udah nemu belum yang sembarangan nuduh makanya gak ada bukti gimana po saya yakin banget pak usman mereka udah main curang mereka curangin timbangannya pak jaya saya mohon izin untuk periksa timbangannya silahkan ah bu siti gak ada bukti ngacak-ngacak warung pak jaya pulang aja ya bu ya gak jelas banget sih pak jelas bu perimbangan ini normal-normal saja gak ada apa-apa kamu liat ada gak bukti gak ada kan ini orang sudah bikin fitnah orang seperti ini paknya pantas dilaknat sama Tuhan pak kalian yang akan kenal laknat dari Tuhan karena kalian curang dalam berjualan ngerti sudah-sudah-sudah jangan ditiriskan lagi lebih baik sekarang langkosnya dipulang ya daripada ribut pak eh gak ada ya eh ulusan lu belum selesai sama gua gak ada yang pergi-pergi dari sini gua hajar lu hajarin aja hajarin aja hajarin aja selama fitnah itu tidak ada bukti hajaya dan muratnya tidak usah takut kalau kita berniaga dengan cara yang curang itu dosa besar ancamannya adalah neraka terima kasih terima kasih